Ini adalah review ketiga gue untuk sebuah microbrand besutan Hongkong yaitu Atoa. Ketiga jam tangan yang pernah gue review termasuk yang ini, semuanya punya kesamaan. Unik, liar, dan bacanya susah. Terima kasih telah menonton! Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Stories seperti biasa bareng sama gue Adrian. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Di depan gue udah ada 1 jam tangan buatan merk Atoa lagi. Dan kalau soal siapa merk Atoa udah pernah gue bahas di video pertama gue. Silahkan kalian cek linknya udah gue taruh di bawah. Atoa diartikan unik, makanya semua jam tangan-jam tangan yang sudah mereka buat dan yang akan mereka buat kurang lebih konsepnya akan sama. Unik, liar, bahkan desainnya liar banget. Lihat aja yang model Ettore atau yang model Cobra yang baru beberapa bulan lalu gue review. Dan satu lagi yang ketiga yang baru aja gue dapet minggu lalu namanya adalah Atoa Windows Pro Black Red yang harganya dibanderol 650 USD atau setara dengan 10 jutaan. Kalau dilihat dari bentuknya, model Windows Pro ini kelihatan lebih normal dibandingkan model-model sebelumnya yang pernah gue review. Karena jam tangan berbentuk kotak bukan barang baru dalam dunia horologi. Cuman memang Atoa nggak bikin desain detail dialnya kayak jam tangan analog pada umumnya. Dan udah nggak heran juga Atoa pasti bikin sesuatu yang aneh dan liar. Kita lihat desainnya. Mirip radio analog zaman dulu sih kalau menurut gue. Mari kita lihat lebih dekat tapi sebelumnya inilah spek teknis dari Atoa Windows Pro. Jadi secara spek teknis Atoa memang nggak pernah main-main untuk semua model-model jam tangan yang pernah mereka buat. Spek teknis yang advance, desainnya juga unik, dan build quality-nya juga bagus. Jam tangan dengan desain modern industrial kayak gini memang bukan selera semua orang. Tapi marketnya ada dan marketnya cukup besar. Oke, kita fokus ke bagian dialnya. Memang buat model ini Atoa terinspirasi dari vintage FM radio yang ada di mobil retro zaman dulu. Main dialnya kebagi dua. Bagian atas adalah indikator jam yang dibuat kayak band bar atau channel bar yang biasa kita lihat di radio jadul. Di situ ada angka-angka dari jam 1 sampai 12 yang penempatannya acak. Jadi kalian cukup mengacu ke garis yang ini. Patokannya adalah garis-garis yang ada di atasnya. Berarti ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, dan seterusnya. Ide-nya sih sebenarnya bisa dibilang sangat menarik. Tapi memang akan sangat menyulitkan untuk membaca waktunya. Harus benar-benar membiasakan diri baru kalian akan terbiasa untuk melihat waktunya sekarang jam berapa. Udah gitu harus benar-benar pas ngeliat jarumnya yang kecil nunjuk ke jam berapa. Tapi oke lah, itu memang konsekuensi dari sebuah desain yang unik. Semua marker-markernya di print dan kelihatan bagian dalamnya juga nggak dibuat rata, nggak dibuat plain. Ada cembungan-cembungan dan pastinya ini terdiri dari banyak layer. Tepatnya totalnya ada 7 layer di dialnya. Move ke bawah, ada gold bar dengan branding atau wak yang di-ingrave dengan rapi, warnanya gold. Lalu ada lingkaran yang muter-muter, ini adalah jarum detik. Dan bidang dial paling bawah adalah indikator menit dengan marker-marker 60 yang di print dalam bidang setengah lingkaran yang pointernya floating. Jadi posisi ini adalah jam 10, jam 10 lewat 10, lalu ini jam 11 pas, dan ini berarti jam 2.30. Sebenernya nggak ribet-ribet amat cara bacanya, cuman memang harus membiasakan diri. Tapi di luar itu bagian dialnya bisa dibilang cukup advance, terdiri dari 7 layer dial dengan finishing semua detail-detail yang ada di dialnya, dibuat dengan sangat rapi kalau sepenglihatan gue. Gue nggak tau ya, somehow gue ngeliatnya kayak versi mekaniknya Apple Watch. Mungkin karena bentuknya mirip ditambah dengan garis tegas berwarna merah di bagian bezelnya. Dan bagian bezelnya terdiri dari 3 layer dengan warna yang berbeda. Salah satu layernya bisa nyala, nanti gue tes. Lalu casenya berbahan solid 316L stainless steel dengan finishing black DLC. Finishingnya juga bagus banget. Dan di bagian case sampingnya dikasih tulisan nama modelnya, yaitu Windows. Eksekusinya rapi, sementara di sisi satunya ada crown dengan crown guard berwarna hitam, yang bagian atasnya dikasih aksen merah. Sementara crownnya dikasih warna gold selaras sama beberapa aksen yang ada di dialnya. Jam tangan ini nggak punya lube atau lugless, jadi bagian strapnya yang bergaya racing ini nanti diselipin di bawah case. Udah pake quick release mekanism, kualitas leathernya juga bagus walaupun agak kaku. Sementara bagian case backnya, mereka bikin exhibition mempertontonkan movement modified Miota kaliber 82S0 dengan custom rotor desainnya Atoaq. Running di frekuensi 21.650 per hour dengan power reserve sampai dengan 42 jam dan buat jam tangan ini cuma mendukung water system 30 meter. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan bukan jam tangan diver. Lalu, apa lagi ya? Basically sih udah semua. Oh iya, kalau untuk kemasan sih nggak ada yang berubah ya. Tetap sama kayak jam tangan-jam tangan Atoaq yang lainnya yang pernah gue review. Packagingnya sangat eksklusif. Dan satu lagi kita tes luminousnya. Ini hasilnya, bukan luminous yang terbaik memang. Detail-detail dialnya dikasih luminous. Cuman sayang nggak terlalu oke. Jauh di bawah rata-rata. Tapi yang menarik adalah, list yang ada di bezelnya ini menyala. Warnanya nggak sama kayak warna luminous yang ada di dial. Dan bagian ini malah jauh lebih tahan lama. Oke bro, inilah tampilannya kalau dipakai di tangan gue yang lingkarnya cuma 17 cm. Kelihatan ngepas banget di tangan gue. Kebantu sama desain luglessnya. Jadi masih oke kelihatannya. Harus diakui dialnya memang unik. Dan perpaduan warna black dan red menjadikan jam tangan ini kelihatan sangat sporty. Ditambah lagi dengan aksen merah di bagian strapnya. Walaupun sayang strapnya ini agak kaku. Atau mungkin karena masih baru. Tapi kalau soal strap sih gampang lah. Kalian bisa ganti. Gimana tuh kira-kira? Apakah kalian suka jam tangan dengan desain modern industrial seperti ini? Silahkan kalian taruh di kolom komentar. Karena kalau gue jujur nggak suka. Walaupun bentuknya masih kelihatan kayak jam tangan lah. Nggak aneh-aneh. Tapi memang bukan selera gue. Jam tangan seperti ini cocoknya buat kalian yang suka tampil casual, sporty, dan suka hal-hal yang menarik. Pengen berbeda dari orang lain dalam memandang sebuah jam tangan dari perspektif yang berbeda. Semua kembali ke masalah selera. Tapi kayaknya ide bagus juga untuk menambah satu koleksi jam tangan unik di antara puluhan jam tangan yang desainnya konvensional. Oke, gue rasa itu aja review singkat gue kali ini soal model Windows Pro buatan merek Atowak micro brand besutan Hong Kong. Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Bundle 650 USD atau setara 10 jutaan untuk sebuah jam tangan yang konsepnya dipikirkan dengan sangat baik seperti ini, ditambah dengan spek teknisi yang bagus, didukung dengan build quality yang juga bagus. Kalau menurut gue sih ini bisa jadi alternatif buat kalian yang suka desain-desain liar seperti ini. Tapi balik lagi, semua kembali ke masalah selera. Oke, feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. There will always be a story in the world of horology. Because we believe every watch tells time. We believe every time tells story. You are now watching the best horology channel in Indonesia. Horology Story. Terima kasih telah menonton!